Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo viewers, terima kasih sudah nungguin tayangan terbaru Papan Architek ya Viewers ingin memiliki hunian yang kokoh, ramah lingkungan, konstruksi cepat, dan tampilan unik Rumah kontainer menjadi solusinya, terutama bagi generasi milenials Karena ini merupakan solusi membuat rumah yang tidak memerlukan budget yang banyak Memiliki rumah yang lebih menonjol dan berbeda dari rumah-rumah lainnya adalah suatu keunikan tersendiri Siapa yang tidak menginginkan rumah yang unik? Rumah kontainer menjadi ciri khas karena bentuknya yang kotak-kotak Viewers juga bisa memodifikasi rumah kontainer dengan menggabungkan beberapa kontainer Seperti apapun hunian yang viewers inginkan, hal penting yang paling mendasar untuk viewers lakukan Adalah perencanaan Lakukan konsultasi pada architek akan berdampak baik pada tatanan rumah idaman kalian viewers Gimana ya desain rumah kontainer kali ini? Yuk kita review desainnya sampai tuntas Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya untuk mendapatkan desain gratis Hunian kontainer berkonsep skandinavian ini memiliki luas lahan 14,16 meter persegi Luas bangunan 14,16 meter persegi dan lahan hijau 80% Dengan kebutuhan ruang yakni Teras, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, ruang makan, ruang cuci, serta tangga Pada lantai mezanin terdapat kamar tidur dan ruang santai Rumah kontainer kali ini mengusung konsep skandinavian viewers Konsep skandinavian memang dirasa cocok diterapkan pada hunian kontainer Karena dengan memilih rumah kontainer Artinya viewers juga harus membatasi untuk mengisi furnitur pada hunian Untuk dinding eksterior menggunakan panel kayu Selain faktor estetika, kayu memiliki kelebihan dalam berinteraksi dengan panas Atap aspal bisa viewers pilih untuk diaplikasikan pada hunian kontainer yang viewers miliki Genteng aspal dapat menyerap panas sehingga ruang di dalamnya tetap sejuk meski cuaca sedang gerah Nuansa yang ditimbulkan juga mewah dan mempunyai cita rasa yang tinggi Dibanding genteng yang terbuat dari tanah liat, bobotnya jauh lebih ringan Sebelum memasuki interior, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share ya viewers Bila dilihat sekilas, rumah skandinavian tidak jauh dari rumah minimalis Hal yang membedakannya hanyalah jumlah furnitur di dalam rumah Rumah minimalis tidak begitu mementingkan kuota furnitur Sementara, rumah bergaya skandinavian membatasi jumlah barang-barang di dalamnya Bersih dan putih, gaya skandinavian dipakai untuk tampilan interior rumah sederhana tapi elegan Cat putih dan vinil kayu menjadi elemen utama pada desain interior hunian ini Letakkan beberapa tanaman hias kecil sebagai warna segar dalam rumah Ukuran kontainer yang tak begitu luas sangat cocok dengan warna-warna netral khas skandinavian Potonglah beberapa bagian dinding kontainer untuk dibuat jendela sebagai sirkulasi udara serta cahaya Baik dari dinding dan juga furnitur didominasi dengan warna putih Tentunya tidak terlihat monoton karena adanya kekontrasan melalui lantai kayu Meja makan yang diletakkan di bagian sudut dapat disiasati dengan bukaan yang memenuhi dinding bagian luar Agar tidak terkesan menjemukan Beri sedikit sentuhan aksen pada bagian dinding lainnya Pada bagian bawah tangga, didesan sebagai tempat meletakkan mesin cuci Inilah salah satu keuntungan perencanaan sebelum membangun sebuah hunian viewers Penempatan furnitur jadi tertata lebih rapi sehingga interior hunian tetap memberikan kesan estetik Dengan perencanaan, sirkulasi udara, penyaluran air, sirkulasi matahari, hingga bentuk bangunan akan terlihat indah Karena sudah dirancang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kenyamanan Selanjutnya, kita lihat bagaimana desain kamar mandi pada rumah kontainer ini Memiliki kamar mandi dengan tata cahaya yang tepat merupakan kunci utama Oleh karenanya, pencahayaan alami dengan memasang jendela pada kamar mandi sangatlah penting Penggunaan cermin tanpa lis memberikan kesan minimalis yang tepat Trik lain untuk membuat suasana kamar mandi yang nyaman dan tak membosankan adalah menambahkan unsur kayu Sekat transparan memang pilihan yang tepat untuk kamar mandi minimalis Beralih ke lantai mezanin Material kayu yang memancarkan warna alaminya menambah estetika interior hunian yang natural Pada lantai mezanin, difungsikan sebagai kamar tidur sekaligus ruang santai Dengan memberikan bukaan besar mengikuti bentuk dinding, suasana ruangan terasa semakin nyaman Apalagi jika viewers membangun hunian di wilayah yang asri Tentu kenikmatan tersebut tak ada tandingannya Bagaimana viewers? Tertarik memiliki hunian kontainer ini? Eits, tapi sebelumnya Viewers bisa melihat biaya yang dibutuhkan ya Berikut rencana anggaran biaya untuk membangun hunian kontainer bergaya skandinavian ini Total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp67.222.000 Pada bagian eksterior, mengaplikasikan material panel kayu, cat hitam, dan atap asfal Sedangkan pada bagian interior, mengaplikasikan material cat putih dan vinil kayu Sekian dulu review desain minggu ini Nantikan desain selanjutnya yang gak kalah keren Terima kasih viewers Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton